Ketua Parlemen Iran Muhammad Bager Kalibov bersumpah bahwa Republik Islam Iran akan menghukum Israel. Langkah itu diambil menyusul tewasnya tujuh orang staf garda revolusi dalam serangan yang dilancarkan Israel di Syria. Kalibov menegaskan hukuman yang akan diterima Israel akan menjadi teladan, pelajaran keras dan mempercepat kehancuran rezim Israel. Eram ini merupakan bahwa kakibu dan nabuduk keيakon kemudan 7 diijdakal ini akan datang. Iran akan berkaitan meldang selanjutnya dengan kakibu dan kemah-kanah, berkeran kurang dan kemah-kanah. Kakibu dan kemah ini berkaitan sahaja untuk mengebelan dan kemah-kanah. dan kemah-kanah terima kemah-kanah kurang ia akan mengusah. Sebelumnya, sebuah serangan udara pada 1 April 2024 menghancurkan konsulat Iran di Surya. Akibatnya, 12 orang termasuk dua jenderal elit Iran dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Israel diduga menjadi dalang dari serangan tersebut. Beberapa pejabat Iran, termasuk pemimpin tertinggi Iran, juga telah mengancam akan membalas serangan itu. Serangan terhadap kompleks diplomatik Iran ini pun merupakan eskalasi yang signifikan dalam perang bayangan yang telah berlangsung lama antara kedua negara. Di sisi lain, Israel juga disebut telah bersiap-siap untuk menghadapi tanggapan Iran. Terima kasih telah menonton!